Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, berkata pada Rabu 28 Januari lalu bahwa Tiongkok merupakan sebuah negara penting tetapi sayang, sistem pemerintahan yang dianudnya sama sekali tidak demokratis. Saat itu, ia berada di New Delhi sebagai tamu utama sebuah perguruan tinggi. Dalai Lama, 79 tahun, telah menyatakan bahwa ia tidak akan terlahir kembali di Tiongkok sebelum Tibet merdeka, dan tidak ada satupun termasuk Tiongkok yang berhak memilih penggantinya demi kepentingan politik. Sebelumnya, Tiongkok memperingatkan Dalai Lama bahwa ia tidak punya hak untuk menanggalkan tradisi reinkarnasi. Amerika, India, dan Jepang disebut-sebut Dalai Lama sebagai negara besar dan penting karena sistem demokrasi dan keragaman budayanya. Tiga negara ini, Amerika Serikat, India, Jepang, punya peran sangat penting. Sayangnya, Tiongkok yang termasuk negara penting sama sekali tidak memiliki sistem yang demokratis. Tiongkok sendiri telah memerintah Tibet dengan tangan besi sejak komunis tiba pada tahun 1950. Dalai Lama kemudian melarikan diri ke India pada tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal melawan komunis Tiongkok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!